Intro Sidang dugaan pelanggaran kode etik dengan nomor perkara 41 PKE DKPP Garing 1 Romawi Garing 2021 Dengan terhadu ketua dan anggota KPU Kabupaten Kota Baru Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum Yang setelah PNS kita usah ikut diambil sumpahnya Tadi siapa pak ambil kadir ya Baik bapak ibu sekalian Tolong diikuti apa yang saya ucapkan Semuanya beragama Islam ya Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya Bahwa saya Yang mulia Bapak TBD yang saya remati Untuk selanjutnya kita bisa langsung Kalau keterangan para saksi Dibutuhkan silakan langsung dimintakan ke yang bersangkutan Saya bersilakan untuk melanjutkan Yang mulia Pak Zarmuji Silakan Baik terima kasih Yang mulia Siapa Pak Teradu siapa saksinya tadi PPK Pak Ablu Pak Ablu Kadir yang mulia Ablu Kadir Oke Pak Ablu Kadir Halo Siapa Halo Sesuai dengan aduan pemadu Bahwa ada perkisiran suara-suara di wilayah Kerja PPK Saudara Itu siapa atas permintaan KPPS Berapa ya Majelis Kita menulis Mohon izin yang mulia Majul Ya Ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Benar ya Ada perkisiran suara-suara Sebanyak 24 Ya Untuk Waktu itu Ketua KPS Desa Banu Lawas Sudah berkoordinasi Dengan masing-masing KPPS Yang berada di desa tersebut Namun Mereka Merakukan Dengan jumlah Terus suara mereka Apa terpenuhi Apa tidak Maka dengan adanya Telepon dari Ketua PPS Kebetulan Waktu itu Saya berada di Sementara Mangkirana Dan desa Cantung Kiri-gir Nah Dengan Mengingat Beberapa Mali-mali-mali Antusias yang Tidak begitu besar Di dua desa tersebut Maka saya Dengan istri Tidak mengambil Desa Mangkirana Dan Cantung Kiri-gir Yaitu Yang dipanggil Siapa Pak Yang dipanggil Siapa PPS ya Tidak Siapa PPS 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 Ya Oke PPS ya Kemudian Apa yang selanjutnya Dilakukan Setelah Ketua PPS Telepon Menyampaikan Bahwa Ada Kekurangan Jumlah Surat-suara Sebanyak 100 lembar Di situ Saya tanya lagi Pak Sekarang Sudah berapa Jumlah Surat-suara Yang Belum Terpakai Ternyata Masih ada Sisa 50 Nah Dengan Jumlah 50 lembar Ini Karena Di desa Berkelawas Merupakan Desa Yang Lumayan Ada Teruduknya Saya Bermikin Di sana Antusias Kemilih Mungkin Terlalu Tinggi Maka Saya Amilah Di desa Mangkirana Dan desa Cantum Kiri-hir Siapa yang Mengambil Saya Pak Selalu Ketua Bivikan Tidak 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 Karena TPS Waktu itu Muzisinya Antara Cantum Kiri-hir Dan Menuh Lawas Tutup Kurang lebih 20 Kilo Pak Jadi 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 Ketua Bapak Yang Melakukan Inisiasi Untuk Mengambil Sekian Surat-suara Tersebut Betul ya Tidak Tidak Dilakukan PPS Ya Betul Jadi Alasannya Kenapa Tidak PPS Yang Mengambilnya Sebenarnya Seandainya Seandainya Di Desa Tersebut Di Desa Tersebut KPPS P1 Waktu Berani Menyerahkan Mungkin Tidak Sampai Saya Pak Tetapi Mereka Beranggap Sama-sama Tidak Mencukupi Nah Begitu Mereka Nyerahkan Saya Ya Sudah Saya Carikan Di Dua Desa Terus Di Ambil Gitu Pak Dan Itu Dibuatkan Berita acara Atau Tidak Dibuat Berita acara Ya Baik Jadi PPS Tidak Diribatkan Atau Bagaimana Sudah Teribatkan Baik Terima kasih Pak Abdo Kader Jairani Bisa Saya Pahami Oke Kemudian Pak Teraduk Ya Ada Yang Kedua Adalah Aduan Dibuat Formulir Yang Didapatkan Dua Bihadi Ini Kenapa Jadi Berbeda Apakah Ini Ada Kesengajaan Kawan-kawan KPKS Menyerahkan Untuk Bihadi Itu Formulir Yang Downloadan Ini Juga Kami Menyerahkan Saksi Juga Ibu Eka Ya Baik Coba Terangkan Apa Kenapa Jadi Sempat Sempat Diserahkan Formulir Untuk Saksi Bihadi Itu Formulir Yang Dundutan Kan Seharusnya Ada Empat Formulir Formulir Itu Empat Salinan Cihasi Kawika Salinan Itu Itu Dua Satu Untuk Pasun Satu Satu Untuk Pasun Dua Dan Satu Untuk PKI Pengawas DPS Dan Satunya Adalah Masuk Dalam Kotak Nanti Untuk Lekat Ditinggal Ketamatan Dan Tidak Diaturan Untuk KPPS Punya Arsip Nah Ini Kenapa Muncul Di Tim Pasun Dua Itu Formulir Yang Berbeda Dengan Formulir Yang Lain Ini Sengaja Tidak Tidak Kesengajaan Yang Mulia Ada Prinsipnya Yang Diberikan Kepada Saksi Pasun Dua Itu Semata-mata Untuk Arsip KPPS Tetapi Karena Keadaan Di lapangan Yang Kami Tidak Tau Pasti Mungkin Karena Mereka Salah Mereka Salah Memberikan Yang Harusnya Untuk Arsip Mereka Diberikan Untuk Pasun Saksi Pasun Pasun Dua Jadi Arsip Itu Sebetulnya Ada Atau Tidak Diperuntukkan Untuk Arsip Itu Ada Atau Tidak Ada Tidak Ada Yang Mulia Tapi Tapi Dia 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 Meminta Dengan Inisiatif Kami Adakan Dengan Download Di JDI .co.id Siapa Yang Mengadakan Itu Siapa Yang Mengadakan Formuler Itu Download Tadi Siapa APPS Atau KPPS Kami KPK Yang Melihar Kami Dengan Dua Untuk APPS Tapi Di lapangan Mereka Salah Memberikan Kepada Saksi Pasro Pasro 02 Ya Ya Jadi Kesalahan Yang Diserahkan Ini Kan Salah Salah Serahkan Formuler Yang Mestinya Itu Sudah Hasli Dan Sesuai Dengan Aturan Tidak Diserahkan Jadi Arsip Malah Terbalik Karena Ada Yang Sesungguhnya Tidak Perlu Ada Diadakan Dan Duga Saksi Pasro Ini Terima Saja Ada Kepada Pada Lekat Itulah Sidi Tidak Kecamatan Saksi Pasro 02 Tidak Melakukan Keberatan Yang Mereka Memerikan Hasil Memerikan Hasilnya Sama Iya Karena Tadi Tidak Tahu Saksi Mana Yang Betul Itu Untuk Peruntukan Saksi Mana Yang Sebetulnya Itu Hanya Tambahan Arsip Di GPS Gitu Kan Ya Memang Setelah Kejadian Baru Tahu Yang Nambah Itu Kan Setelah Kejadian Baru Tahu Tambahan Itu Kadang Kadang Tidak Perlu Akhirnya Karena Memang Diaturan Juga Tidak Arsip Yang Ada Itu Kan Hanya Untuk Diumumkan Oleh Yang Diumumkan Itu Kan Salah Satunya Untuk Diumumkan Ya Saya Paham Sudah Selanjutnya Berkenaan Dengan Papstantulis Pio Prado Ini Dalam Bimtik Adakah Itu Disampaikan Bahwa Bisa Menggunakan Media Lain Sebelum Ditulis Di Haji Hasil Kawika Adakah Bimtiknya Seperti Itu Atau Ini Hanya Kreatifitas Dari KPPS Tulis Dulu Nanti Di Papan Tulis Baru Disalin Hasil KWK Itu Bisa Dibenarkan Pertama Secara Regulasi Tidak ada Secara Tegas Menyebutkan Dilarang Menyalin Di Dinding Atau Media Lain Selain Komulir C Hasil Betul Betul Memang Tidak ada Larangan Memang Tidak ada Larangan Bahkan Suruhan Pun Tidak ada Kan Nah Tetapi Mubah Itu Harus Kita Perhatikan Apakah Ada Esmikman Empatnya Atau Justru Ada Mudaratnya Pertama Kalau Di Papan Tulis Kan Itu Dihitung Suara-suara Dibuka Kemudian Dicatat Di Papan Tulis Itu Kan Kalau Terjadi Hujan Kalau Terjadi Hujan Dan Itu Kan Dekuk Apur Ya Papan Tulisnya Berada Di Dalam Ruangan Yang Melihat Nah Iya Kalau Untuk Jadi Sesuatu Itu Kan Luisa Saja Luntur Ya Nah Maka Bagaimana Itu Kan Menghitung Lagi Atau Bagaimana Jadi Prosesnya Setelah Selesai Penghitungan Menggunakan Media Papan Tulis Tersebut KPPS Menyalin Langsung Pemulir Cih Hasil Yang Melihat Berarti Kan Yang Orisinal Itu Dimana Yang Cih Hasil KWK Atau Papan Tulis Yang Cih Hasil Nah Cih Hasil Artinya Bahwa Cih Hasil Itu Mestinya Papan Tulis Salinan Dari Cih Hasil Ini Tidak Papan Tulis Cih Hasil Salinan Dari Papan Tulis Jadi Ini Tambahan Yang Sebetulnya Tambahan Ini Malah Bisa Meragukan Karena Antara Papan Tulis Dengan Cih Hasil Formatnya Beda Atau Sama Untuk Formatnya Berbeda Karena Menggunakan Media Papan Tulis Dan Kertas Plano Baik Oke Paham Ya Kalau Seandainya Ditulis Ke Langsung Dicatat Di Hasil Kawika Itu Dimana Beratnya Atau Dimana Susah Atau Justru Lebih Aman Disitu Karena Bisa Saja Setelah Kejadian Ini Kita Ini Bicara Tentang Keadaan Keadaan Darut Berikutnya Kalau Sudah Ditulis Papan Tulis Ada Yang Macam Akhirnya Terhapus Papan Tulis Artinya Itu Membuang Waktu Jadi Tidak Efektif Lagi Perlaksanaan Itu Nah Tapi Kalau Langsung Dicatat Di C Hasil Kawika Itu Apa Salahnya Kalau Ada Kesalahan Itu Kan Bisa Diperbaiki Karena Di Lembar 1 2 3 Sampai 4 Itu Adalah Ada Yang Namanya Proses Step 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 Kan Disediakan Step 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 Ada Di Situ Itu Adalah Untuk Memperbaiki Yang Salah Ya Nah Jadi Media Tambahan Ini Justru Mekita Original Nah Tapi Itu Kreativitas Dari KPPS Sebetulnya Karena Tidak Bimpik Ya Mereka Sendiri Yang Bertang Jawab Hanya Saja Ini Persoalan Dibawa Ke Kabupaten Saja Ya Padahal Sebetulnya Itu Bisa Tidak Dihitung Ulang Karena Media Ini Kan Mastinya Dari Hasil Apa Yang Dibacakan Oleh Ketua KPPS Tentang Surah Suara Yang Mana Apakah Pasun 1 Pasun 2 Itu Kan Langsung Dicatat Di Hasil Kawika Karena Itu Adalah Pencatatan Yang Original Tapi Kalau Pertulis Pertulis Yang Original Dan Itu Tidak Di Media Kita Ini Terlalu Kreatif Tapi PS Kita Terlalu Kreatif Tapi Itu Nanti Tiba Lagi Karena Kita Harus Pencatatan Itu Langsung Dari Hasil Kawika Makanya Ada Desejaran Teks Kalau Itu Salah Atau Kalau Itu Salah Dimpamanya Ditulisan Angka Itu Kan Ada Proses Sama Dengan Angka Yang Salah Diberikan Curit Dua Kemudian Dibetulkan Dengan Angka Yang Benar Ada Proses Proses Itu Itu Yang Diperhatikan Oleh Kapio Baru Itu Jangan Sampai Ada Lagi Tambahan Itu Jadi Tidak Original Si Hasil Kawika Ya Ada Salinan Yang Kedua Si Hasil Kawika Itu Nah Itu Rentan Salah Ini Tapi Ini Memang Prosedur Yang Mekanisme Yang Berbeda Dari Yang Lain Ya Tidak Jadi Ya Ini Ya Kreativitas Kawan-kawan KPPS Yang Sedikit Kreatif Tetapi Ini Kenderung Menimbulkan Konflik Jadi Itu Tapi Kalau Saya Tanya Kenapa Ada Bimpit Tidak Kalau Ada Bimpit Berarti Memimpit Tidak Salah Karena Membuat Aturan Tambahan Jadi Sesuatu Yang Tidak Ada Sebenarnya Tidak Boleh Dikerjakan Selain Berbeda Nanti Kalau Di Kecamatan Di Kabupaten Itu Tidak Hanya Surat Suara Hasil Hasil Kecamatan Tidak Ada Kotak Lalu Dibuat Kotak Amplop Hanya Amplop Bersigel Kemudian Tidak Ada Kotak Lalu Dibuat Kotak Dalam Rangka Kehatian Dan Keamanan Nah Itu Bisa Kita Lihat Juga Kita Menambah Sesuatu Ada Haspik Manfaat Dan Mudarat Malah Kalau Ditambah Tambah Bisa Jadi Masalah Ini Yang Harus Perhatikan Dan Blokusnya Dari KPPS Terlalu Kreatif Nanti Dian KPS KPS Jangan Lagi Seperti Itu Langsung Saja Bahwa Surat Suara Yang Dicoblos Oleh Pemilih Itu Langsung Diberikan C Hasil KWK Itu Yang Seharusnya Dilakukan Bukan Ada Tambahan Tambahan Atau Di Dinding Atau Di Bapan Tulis Atau Di Di mana Mana Cetat Itu Jadi Jadi Jangan Ditambah Karena Itu Akan Menimbulkan Pasifikasi Yang Lain Dari Dari Masyarakat Lanjutnya Saya Atas Aduan Yang Berikutnya Adalah Berkenaan Dengan Sorak Sorai Ini Sorak Sorai Bagaimana Pengadu Bagaimana Sorak Sorainya Patah Tepuk Tangan Saya Tidak Memahami Sorak Sorai Terima Kasih Yang Mulia Tentang Sorak Sorai Itu Sudah Kami Sampaikan Oleh Bukti Video Dan Nanti Itu Mungkin Bisa Dijelaskan Oleh Saksi Kami Kalau Dijinkan Saksi Edy Supiana Ada Yang Menjelaskan Silahkan Pak Edy Makasih Yang Mulia Sehubungan Dengan Pertanyaan Yang Mulia Tadi Tentang Sorak Sorak Yang Terjadi Pada Saat Rapat Pleno Kabupaten Kota Baru Pada Tanggal 15 Dan 16 Desember 2020 Dimana Disitu Telah Jelas Terekam Di dalam Video Bahwa Jika Kami Mempertanyakan Sesuatu Permasalahan Termasuk Pelanggaran Prosedur Dan lain Sebagainya Dan Setelah Dijawab Oleh KPU Selolah Peserta Rapat Serempak Bertepuk Bersorak-sorak Dengan Sehingga Kami Kami Pada Rapat Pada Waktu Itu Tidak Ada Ketenangan Dan Kami Menyayangkan KPU Sebagai Pelaksana Rapat Pada Malam Itu Tidak Ada Teguran Begitu Juga Dari Bawaslu Sebagai Pengawas Tidak Melakukan Dan Tidak Ada Rekomondasi Agar Rapat Pada Hari Itu Bisa Kita Laksanakan Dengan Tenang Dengan Kondusif Sesuai Dengan Tata Tertib Yang Dibacakan Sendiri Oleh KPU Mungkin Hanya Itu Yang Oke Teradu 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 Cukup Teradu Ya Baik Surak Surai Tepuk Tangan Itu Adakah Ketua Pimpinan Rapat Untuk Menegur Jangan Ada Selanya Kerihuan Adakah Teguran Yang Mulia Mohon Ijin Sebelum Sebelum Saya Menjawab Itu Bolehkah Saya Bertanya Ke Saksi Pengadu Yang Mulia Silahkan Terima Kasih Pak Saksi Dari Pengadu Boleh Minta Minta Keterangannya Apakah Pian Hadir Sampai Malam Hari Terekapitulasi Sebagaimana Pian Samputkan Tadi Bahwa Pian Sampai Kejadian Malam Hari Dan Terjadi Sorak Sorak Tersebut Saya Mempermasalahkan Masalah Yang Saya Ketahui Pada Saat Saya Hadir Di Rapat Polenok Sorak Sorak Tersebut Baik Maaf Maaf Apakah Pian Hadir Pada Saat Kejadian Sorak Sorak Tersebut Hadir Sebentar Pada Saat Pian Tadi Sebutkan Malam Hari Teraduk Ketika Ada Sorak Sorai Adakah Teraduk Itu Memberikan Seguran Jangan Terlalu Jangan Ribut Atau Tolong Suasana Diam Adakah Ikut Seguran Itu Ada Kami Menyertakan Alat Bukti Juga Dan Video Bahwa Ada Beberapa Kejadian Yang Sorak Sorai Itu Yang Menurut Ketuk Kami Adalah Cepuk Tangan Kemudian Isinya Adalah Berupa Dukungan Terhadap Kondisi Dimana Yang Disampaikan Oleh Saksi Pada Saat Itu Tidak Sesuai Dengan Fakta Misalnya Ada Video Ada Foto Yang Disajikan Kemudian Terjadi Riuh Ada Sorak Sorai Bahkan Saksi Pun Mohon 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 Saksi Pun Tapi Bukan Paisi Saksi Pun Ada Saat Itu Bertepetan Saksi Mana Saksi Nomor Urut Dua Dan Ada Kami Sertakan Di T1 Dan T2 Baik Nanti Kami Periksa Tepuk tangan Kabupaten Kota Baru Tepuk tangan Atau Bersurak Sorai Baik Mohon Ijin Yang Melihat Pada Prinsipnya Untuk Tepuk tangan Yang Dilakukan Oleh Teradu Itu Terjadi Pada Saat Penetapan Setiap Kecamatan Yang Telah Selesai Membacakan Rekapisulasi Di Kecamatan Masing-masing Jadi Selesai Diketop Ditetapkan Itu Tepuk tangan Tapi Tidak Semua Teradu Yang Tepuk tangan Yang Artinya Ada Orang-orang Yang Tepuk tangan Apa Niatnya Itu Motivasinya Apa Tepuk tangan Itu Mungkin Yang Ditanya Yang Tepuk tangan Yang Mulia Mohon Maaf Tambahan Yang Mulia Terkait Dengan Serak Sore Sekali Lagi Peserta Yang Hadir Pada Saat Itu Selain Saksi Nomor Ubud 1 2 Calon Bupati Juga Ada Saksi Dari Gubernur Kemudian Ada Bawaslu Kemudian Ada PPK Ada Operator Ada Rekan Media Juga Hadir Di Ruangan Tersebut Jadi Tidak Bisa Dipastikan Apa Yang Dimaksud Dengan Tepuk Tangan Serak Sore Atau Yang Meremeh Yang Pendapat Pada Saksi Tadi Demikian Yang Mulia Terima 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 Ketangan Tambahan Yang Masalah tanggal 9 Desember kemudian para saksi yang mengikuti saksi di TPS kemudian KPPS yang melaksanakan penghitung di TPS tersebut juga mengikuti rekapitulasi di tingkat kecamatan jadi saksi nomor urut 1 saksi nomor urut 2 mereka hadir semua saat rekapitulasi di tingkat kecamatan terhadap kejadian penulisan di papan tulis untuk sebagai media kehati-hatian dari penyelenggara yang disepakati kemudian di amini oleh pengawas juga tidak dipermasalahkan oleh saksi itu disampaikan juga pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan sehingga menurutnya terjelaskan baik terima kasih saudara teradu baik sekalian selanjutnya saya persilahkan yang mulia Pak Jamanuddin untuk mendalami perkara ini di persilahkan Pak terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih yang mulia ketua majelis saya kepingin konfirmasi dengan pihak terkait dari Bawaslu kota baru assalamualaikum Pak ketua dan anggota Bawaslu ya mengenai sorak-sorai nah disitu apakah hadir orang-orang Bawaslu atau panwas lapangan atau pihak Bawaslu lah itu apakah hadir hadir atau tidak Pak? baik hadir lengkap yang mulia hadir ya oke apakah yang hadir itu hanya penyelenggara KPU saja? yang ber... singkat saja Pak ya langsung jawab aja ya baik yang hadir pada waktu itu itu dari pihak KPU dan pihak Bawaslu begitu yang mulia saksi dari pihak penyelenggara saksi-saksi ada juga yang mulia apakah saksi dari aslon nomor 2 juga hadir? hadir yang mulia apakah saksi dari Pilgub juga hadir? hadir yang mulia apakah sorak-sorai itu hanya apakah sorak-sorai itu hanya ditujukan kepada pihak pengadu? tidak bisa dikatakan demikian yang mulia oh jadi ada juga sorak-sorai ketika kejadian lain terjadi itu ya seperti yang diceritakan oleh teradu yang mulia adakah pihak Bawaslu berbicara pada waktu itu atau melakukan tanggapan pada waktu itu? terkait yang mana yang mulia? atau sara aja yang jelas ada misalnya ketua Bawaslu atau siapa yang berbicara lalu disorak-sorai ada nggak? ada yang mulia bahwa ada gini gini yang mulia saya jelaskan Bawaslu dan khusus saya ada memberikan teguran kepada apa kepada APU dalam hal ini adalah pimpinan sidang pada saat memberikan kesempatan kepada saksi berdebat kusir ya seperti itu oke nah jadi saya memberikan teguran agar pimpinan sidang menemukan teguran agar tertip seperti itu aja Pak mulia saya bisa memahami itu pada saat Bapak bicara apakah ada sorak-sorai juga? tidak ada Pak mulia oke oke atau apakah ada pihak saksi dari paslon nomor 1 berbicara lalu ada juga sorak-sorai? ada nggak? saya tahu Pak ketua Bawaslu saya ingat saya tidak ada yang mulia oh ada oke ada berapa kali sorak-sorai? sorak-sorai yang kami dengar itu memang sorak-sorai ketika ada dari saksi misalnya dari PPK menyampaikan kemudian didebat oleh saksi paslon misalnya maka ada sorak-sorai dari pihak PPK yang memberikan semangat kepada temannya seperti itu oh misalnya memberi semangat ya semangat ya oke adakah kalimat yang menghina? tidak ada yang mulia adakah kalimat yang menyinggung perasaan kelompok tertentu? tidak ada yang mulia apakah ada sorak-sorai khusus untuk kelompok tertentu saja? tidak ada yang mulia tidak ada oke saya kira cukup untuk itu masih dengan Bawaslu oke apakah perubahan bentuk fisik? formulir C itu ada jumlah suara yang berubah? tidak ada yang mulia yakin ketua Bawaslu tidak ada perubahan? yakin tidak ada yakin oke ada pemakaian papan tulis benar benar apakah disitu ada panwas lapangan? ada ada yang mulia apakah panwas lapangan menegur atau misalnya ini dilalak melanggar peraturan? karena situasinya mungkin Pak Ketua yang sudah berpengalaman bisa menjelaskan Pak Ketua terkait dengan yang dihampang oh baik yang mulia jadi situasinya yang TPS 3 Muara Uri yang mulia ya jadi pada saat itu memang tidak seperti yang kita bayangkan Pak yang mulia kondisi sosial SDM disana itu memang agak di bawah sehingga karena dikhawatirkan karena juga untuk pengantaran logistik pun juga susah disana jadi kalau misalnya ini formulir ini habis maka akan menambah kesusahan lagi sehingga pada saat itu semua mengambil pada intinya papan tulis itu oke 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 ya artinya semua pada saat itu daripada ini kita meminta lagi kemana mencari lebih baik kita berhati-hati agar barang yang ini jangan sampai rusak lalu disalinlah itu pun atas kesepakatan bersama begitu yang mulia apa maksud bersama itu apakah termasuk saksi dari Faslon semua pesangan Salon betul yang mulia jadi yang hanya setuju maksud saya semua saksi betul yang mulia dibuktikan dengan pleno di tingkat kecamatan yang mulia tidak ada yang mendebat terkait masalah itu yang mulia oke satu lagi untuk Bawaslu ada pergeseran jumlah lembar apa ini kartu suara ya betul ya nah pada saat itu apakah ada orang-orang Bawaslu di sekitar itu dari pihak kami dari pengawas ada yang mulia ada oke ada apakah pihak pengawas diberitahu ada perubahan atau pergeseran jumlah suara itu betul yang mulia oke apakah ada saksi semua saksi apakah ada terhadap TPNS ada yang mulia apakah saksi itu ada yang protes atau menyebut ini melanggar peraturan tidak ada yang mulia tidak ada yakin Anda tidak ada yang protes tidak ada yang mulia karena mungkin bisa sedikit ulun cerita ibarat kita yang mulia itu oke ibarat kita yang mulia itu kita makan cuma satu piring kemudian disiapkan tiga piring yang kita makan cuma satu piring yang tiga piring ini tidak ada artinya yang mulia oke oke saya bisa memahami itu apakah apakah pergeseran apakah pergeseran jumlah suara itu sepengetahuan bawaslu diperkenankan menurut peraturan kesalahan dari awal kesalahan dari awal itu yang mulia dari penghitungan dari penghitungan seperti yang dijelaskan oleh dari pihak teradu tadi yang mulia kesalahan penghitungan pada setengah oke seandainya disitu tidak ada oke itu cara yang menyesalkan sekarang yang terakhir saudara dari bawaslu ada ada di TPS dua Desa Muara Uri Kecamatan Hampang di Kecamatan Hampang ini dari dari laporan saksi pasangan nomor dua tidak menerima si hasil KWK apakah Anda tahu itu baik terkait dengan hal itu pernah kita sampaikan juga di Pleno Tingkat Kabupaten yang mulia bahwasannya tidak dapatnya saksi itu karena bisa jadi yang bersangkutan pada saat pembagian itu tidak berhadir di TPS tersebut yang mulia sementara kami semua pengawas Alhamdulillah semua dapat yang mulia oke sekiranya cukup dari bawaslu terima kasih penjelasannya saya kepingin kepada pengadu ya kepada pengadu halo assalamualaikum ya ada pergeseran jumlah suara Bapak menyebut bahwa itu adalah diduka merupakan pelanggaran ya nah sepengetahuan Bapak pengadu pelanggaran peraturan mana itu silahkan baik terima kasih yang mulia terkait pergeseran suaranya kurang jelas suaranya belum jelas baik terima kasih yang mulia untuk pergeseran surat suara yang dimana ada terjadi di cantung kiri hilir TPS 1 dan TPS 2 cantung kiri hilir sebanyak 10 lembar pengambilan suaranya kok gak jelas ya gak jelas gak jelas gak jelas Dari sini Yang Mulia Sedikit Pak Tapi gak apa-apa terus saja Silahkan Terima kasih Yang Mulia Terkait pergeseran surat suara Yang dilakukan oleh ketua PPK Kelumpang Hulu Atas nama Abdul Qadir Jelani Dimana mengambil surat suara Lima surat suara dari TPS 1 dan TPS 2 Cantung kiri hilir Kemudian di Desa Mangkirana Yang berjumlah sebanyak 20 lembar surat suara Kemudian itu dibawa Ke TPS 1 Desa Benualawas Yang pertama kami persoalkan adalah Terkait prosedur Karena menurut kami selaku PPK Itu sudah melakukan Ditek diberikan ilmu atau Wawasan terhadap peraturan KPU Nah disitu jelas pada pasal 88 Itu jelas dituangkan bahwa Pengambilan surat suara itu dapat dilakukan Apabila terdapat hanya Satu TPS di dalam satu desa Sedangkan di Desa Benualawas Itu ada tiga TPS yang kami ketahui Nah Oke pertanyaannya Ada pelanggaran Karena memang Menurut kami bahwa Itu harusnya berdasarkan Pendoman Berdasarkan regulasi yang sudah Ditetapkan oleh TKPU Dan sudah di Adanya pembinaan teknis Terhadap Ketua PPK Dan apalagi yang mulia Disana tidak Ada satupun yang Mencantumkan bahwa Adanya PPK Yang mengambil surat suara Namun yang mengambil surat suara Disitu adalah Dibolehkannya adalah KPPS Nah jadi menurut kami Selaku ketua PPK Telah keluar daripada Atau melenceng daripada Regulasi yang ada di PKPU Tersebut Oke oke Kalau dianggap melenceng Apakah ada saksi Bapak Yang menyatakan keberatan Pada saat itu memang Yang mulia Saksi kami atas nama Sugianto Dia sudah menyampaikan keberatan Nah dan menanyakan Mengapa hal demikian Diambil surat suara Dan itu dijelaskan oleh Adakah bukti bahwa Dia menyatakan keberatan Nah itu memang Yang mulia Itu memang dituangkan Di dalam kejadian khusus Kejadian khusus Ada gak surat keberatannya Untuk kejadian khusus itu Tidak Itu secara lisan Seperti yang digambarkan Tadi Yang mulia Disana mungkin Keterbatasan SDM nya Karena dari masyarakat ini Tidak ada Bintek Selain daripada Pelaksana atau Anggota dari pihak KPU yang diberikan Bimbingan teknis Terkait persoalan-persoalan Masalah regulasi tersebut Yang mulia Oke Tapi disini disebutkan oleh Teradu bahwa Termasuk Bahwa Saksi-saksi anda Tidak keberatan itu Yang pertama Yang mulia Mereka memang Menyatakan keberatan Pada saat secara lisan Dan itu mempertanyakan Langsung kepada Ketua PPK Pada saat Di lokasi kejadian Namun Karena memang Keterbatasan SDM mereka Mereka Menyetujui aja Akhirnya yang mulia Oke Saksi itu ya Karena menurut kami Yang semestinya Paham terkait regulasi Ini adalah PPK itu sendiri Karena mereka dilakukan Bintek yang mulia Ini yang menjadi dasar kami Bahwa Ketika dipersoalkan Apakah saksi 027 ya Itu tadi Seperti yang digambarkan oleh Komisioner Bawas Bahwa SDM disana Yang mulia Keterbatasan dalam Pemahaman terkait regulasi Oke Makanya Oke saya tanyakan lagi Sekali Apakah saksi anda benar Menyatakan tidak keberatan Benar atau tidak Keberatan Iya Kalau untuk saksi Di Benar atau benar ya Benar tidak Oke Di lokasi memang Tidak keberatan Oke Di lokasi Tidak keberatan Oke Saya kira terima kasih Saya ke Saksi Pak Siapa ini Abdul Kadir ya Abdul Kadir Jailani Halo Halo Assalamualaikum Pak Kadir Waalaikumsalam Yang mulia Ya Pak Abdul Kadir Jailani Benar Bapak yang Melakukan pergeseran Jumlah kertas suara Benar Benar ya Bapak ada Berkoordinasi Dengan banyak pihak Pihak-pihak Mana saja itu Baik Yang mulia Ya Pertama Saya berkoordinasi Langsung Dengan BPS BPS Ya Dengan BPS Kemudian Dengan ketua KBPS Yang mana Surat-suratnya Ingin saya ambil Dan selain itu Kenapa saya berada Di desa Makirana Dan cantum Giri Karena saat itu Kami bersama Mustika Ahmad Betramir Dan Pak Polsik Melakukan Monitoring Pelaksanaan Pihak-pihak Itu Pak Oke Apakah itu Menurut Pak Abdul Kadir Jalani Sudah ada Peraturannya Karena kami Mengingat Pak Ditahu Itu Sesuai dengan Beruntungan Pasal 88 Itu Walaupun Di sana Sebenarnya Walaupun Di sana Sebenarnya Yang harus Melaksanakan Adalah KBPS Atau BPS Namun Seperti Penjelasan Saya Sebelumnya Dimana KBPS Berkondikasi Antara TPS 1 Dan TPS 2 Di sana Mereka Tidak berani Melakukan Karena Sama-sama Memuat Diklah Pilih Pak Oke Terima kasih Pak Untuk teman-teman Pilih Pilih Saya Mau bertanya Dulu Saksi Terimu Dijinkan Itu Atas nama Sugianto Itu Saksi Dari Mana TPS Silahkan Untuk Pelaju 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 Pak Itu Atas nama Sugianto Saksi TPS Mana Saksi Sugianto Adalah Merupakan Kordes Di Desa Gantung Kirir Gantung Kirir Jadi Saksi Itu Bukan saksi Terimu Mas Suaranya Sudah jelas Yang saya Ingin Tanya Sugianto Posisinya Saksi DPS Gantung Dia Koordinator Desa Itu Yang Berlakukan Debat Dengan Pak Abdul Kadir Jalan Ini Sendiri Saya Ingat Saya Tidak Ada Pak Makanya Hari ini Memang Berada Posisi Di Seberang Jadi Melihat Tidak Ada Dapat Berhadir Hari Ini Di Perkidangan Ini Yang Mulia Oke Oke Saya Kira Cukup Tidak Bisa Hadir Ya Jika Jika diperkenalkan Tanya Dengan Saudara Taksi Tidak Tidak Saya Cukup Ya Terima Kasih Oke Oke Silahkan Satu Tangan Kalau Lama-lama Oke 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 saya kira cukup Karena suaranya tidak jelas Oke cukup Saya sudah bisa menangkap Maksudnya yang jelas Yang jelas Kami berupaya untuk Mengeksplore kebenaran Yang penting benar Kami kepingin ada penjelasan Penjelasan yang benar Itu yang utama Oke penjelasan Dari Abdul Kadir juga dari pengadu Khusus untuk Para saksi Khusus untuk para saksi disitu Ada berapa orang itu disitu ada 6 7 ya Adakah saksi yang hadir Pada saat Terjadinya Sore Apakah Apakah itu Atau khusus untuk penyelenggara pemilu Apakah acara terjadinya sorak-sorak Itu khusus untuk penyelenggara pemilu saja Atau harus terbuka Saya dari BPK Hapang Khusus untuk penyelenggara pemilu Di kematan Di kabupaten Saya Sempat menginter support Pada kawan-kawan Yang hadir Oke saya kira cukup Saya kira cukup Ada gangguan sedikit mungkin ya Suaranya kurang jelas ya Suaranya kurang jelas Kita tutup Pak Ketua Majelis Terima kasih atas kesempatannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Baik Kalian Saya kira kita sudah mendapatkan banyak sekali Dari yang Baik dari biaya pengadu Teradu maupun biaya terkait dengan para saksi Saya merasa tidak banyak yang harus kita Dalami lagi Karena Sudah banyak sekali Hal yang menunjukkan Kesimpulan kertas kasus ini Saya hanya ingin menanyakan saja Pertama Sedikit saja ini kepada Pada saudara pengadu Saudara Hafiz Halim ya Apakah saudara pengadu melihat sendiri Kejadian waktu di TPS Dimaksud itu Atau di PPK Waktu kejadian itu Saudara Baik Mohon izin Terima kasih Luaranya enggak jelas Mohon izin yang mulia Apakah keluar saya bisa disengar di sana Ya silahkan Mohon izin Apakah Saya dengar dan jelas yang mulia Jelas Bagus Silahkan Baik Terima kasih Atas kesempatannya yang mulia Pertama Saya ingin menyampaikan Bahwa saya juga merupakan saksi Di tingkat kabupaten yang mulia Dengan Bapak Edi Supianor Pada saat rekapitulasi Di tingkat kabupaten Ada beberapa hal yang Perpanyakan saya Yang kejadian di PPK itu Saudara Lihat sendiri atau tidak Kalau untuk di tingkat TPS Ya Perpanyakan saya dijawab saja Saya tidak Menanyakan status Anda Kalau untuk di tingkat TPS Itu memang saya bukan saksi di tingkat TPS Yang mulia Tapi kami Sekarang langsung Baik Selanjutnya Ya sudah Sudah cukup Saudara melaporkan Kejadian tersebut Enggak sebelum ada Rekap di tingkat kabupaten Melapor ke Bawaslu Enggak Pasca kejadian itu Sebelum melapor ke DKPP Tentunya Baik Terima kasih Yang mulia Sebelumnya kami Memang tidak ada Melaporkan itu Ke Bawaslu Karena kejadian Khusus kejadian itu Kami ketahui Pada saat di tingkat Kabupaten Rekaputulasi di tingkat Kabupaten Dan kebetulan Pada saat itu Saya juga sebagai saksi Di tingkat kabupaten Yang Beberapa Kecamatan yang Saya lakukan Protes atau keberatan Ya terima kasih Saya mau nanya Ke Apa Bawaslu Atas kasus ini Yang terjadi Di PPK itu Apakah pernah mengeluarkan Rekomendasi tertulis Jajaran di tingkat BK Saudara pihak terkait Bawaslu Baik 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 Yang mulia terkait Yang mana yang mulia Terkait Kejadian Yang di PPK itu Yang sesatu Salinannya Berbeda-beda itu Apakah Ada diantaranya Yang pernah direkomendasi Apun Apa Yang dihasilkan Dari hasil pengawasan Pernah direkomendasikan Apa Perbaikan Dan lain-lain Ada apa tidak Terkait Dengan Didapatnya yang Berbeda-beda tadi Yang mulia Bentuk formnya yang berbeda-beda tadi Kami memang Tidak ada memberikan Rekomendasi yang mulia Ya tahu Karena Kami juga Menyadari Bahwasannya Penyalinan Form C Hasil salinan KWK tersebut Dapat menggunakan Alat teknologi Jadi penafsiran kami Sesuai dengan PKP 18 tahun 2020 Pasal 50C Ayat 5 Jadi yang dimasuk dengan Teknologi Yang bisa digunakan itu Diantaranya adalah Printer Kemudian Fotokopi Mungkin demikian yang mulia Baik Terima kasih Selanjutnya Saya mau menanyakan Kesaudara Teradu Atas Kejadian Dugaan Apa ya Keriuhan Ketika Pelinu Itu ada hubungannya Ketika Pembahasan Di kecamatan Yang berbeda-beda Atau pengambilan Surat suara Ini apa Tidak ada hubungannya Atau Atas kejadian apa Kemudian terjadi Tepuk tangan Semacam Teriakan Teriakan itu Ketika Pelinu Baik Mohon izin Yang mulia Jadi Kalau Di jumlah Minimal Itu Tepuk tangan Itu minimal Ada 22 Kali Salah satunya Terhitung Dari jumlah Kecamatan Kami Yang ada 21 Kecamatan Yang kedua Hampir Setiap Pembahasan Kecamatan Itu Ketika Ditetapkan Selalu ada Tepuk tangan Nah Kemudian Selain itu Yang spesifik Soal Kejadian Di Apa ini Di PPK Ini Ada Ketika Kecamatan Ini Atau Kejadian Yang dianggap Ada Surat Suara Mengambil Surat Suara Kalau Untuk Proses Ya Mohon izin Yang mulia Untuk Yang Kecamatan Kelumpang Hulu Terkait Dengan Pengambilan Surat Suara Tidak Ada Tepuk tangan Sama Sekali Tetapi Saat Penampilan Penyampaian Rakat Katulasi Kecamatan Hampang Dimana Para Saksi Juga Menyetujui Dibukanya Video Kemudian Foto-foto Terkait Dengan Prosesi Pengutih Tung Di sana Kemudian Pendistribusian Logistik Terjadi Keriuhan Melihat Ambil Acara Tersebut Baik 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 Saya kira Semua Informasi Yang Sudah Kita Butuhkan Cukup Menjadi Pertimbangan Majlis Untuk Pada Akhir Sidang Ini Semua Keterangan Baik Yang Kita Dapatkan Dari Sidang Nampun Bukti Yang Disampaikan Akan Menjadi Pertimbangan Kami Dalam Pertutusan Selanjutnya Ya saya akan memberi kesempatan sebentar Ini kuasa-kuasa kalau sebelumnya sudah jelas Nggak usah terpanjang Saya sudah mendengar azan juga dari Bapak Ibu sekalian Saya memberi kesempatan kepada pengadu dan teradu Untuk sama-sama menyampaikan Apa kalimat akhirnya dalam persidangan kali ini Saya persilahkan kepada pengadu Baik terima kasih Yang Mulia Saya hanya ingin menyampaikan suatu kebenaran Yang Mulia Itu terkait masalah bukti sudah kami sampaikan Kami serahkan kepada DKPP Mohon jika diperkenalkan oleh staf DKPP nanti disimak Bahwa saya juga adalah bagian dari saksi Yang Mulia Jadi saya mengetahui persis pada saat Leno di Kabupaten Ketika saksi 01 pun membela daripada PPK Maka terjadinya sorak-sorai oleh seluruh PPK Di tingkat Kabupaten Yang Mulia Itu mohon nanti videonya bisa dilihat Apakah kami yang salah atau video itu yang benar Yang Mulia Kemudian yang kedua Terkait masalah CIS 1 Dunlutan Itu jelas Yang Mulia Bahwa pada saat rekapitulasi Kabupaten Bawaslu pun memiliki CIS 1 Dunlutan itu Tidak hanya kami paslon 02 Dan jika itu dibenarkan Yang Mulia Terkait logistik yang adanya Hasil hasil salinan KWK itu Punya kami kemana Karena kami tanyakan di rekapitulasi Kabupaten Pihak PPK Kelumpang Hulu juga Tidak bisa menunjukkan CIS 1 Dunlutan yang juga dimiliki oleh Pihak Bawaslu yang pada saat itu adalah Diterangkan oleh Pak Patur Rahman Itu yang kedua Jika dibenarkan itu Yang Mulia Tidak sekalian saja nanti nasi bungkus aja Untuk hasil arsif dari KPPS Yang Mulia Demikian Karena kami hanya bicara Regulasi-regulasi terkait PKPU Untuk membenahi daripada demokrasi Yang terbaik untuk Kabupaten Kota Baru Yang Mulia Terima kasih Baik Baik Saudara pengadu Baik Keterangan itu Mereka menjadi pertimbangan kami Biar kami yang memutuskan Terakhir saya tanyakan Kesejahtera pengadu Anda berharap apa terhadap teradu ini Apa hukuman yang Anda harapkan Ya Saudara pengadu Anda Mau menyampaikan apa yang Anda harapkan Apa putusan ini ke para terhadu Harapan kami Yang Mulia Karena proses prosedur yang banyak salah Atau demikian juga dibenarkan Meskipun dari berbagai alasan bahwa Tidak merubah hasil Namun prosedur yang salah Menurut kami mestinya Adanya supervisi Dari pihak Komisioner KPU Pusat ke KPU Kota Baru Malaupun secara teguran Secara lisan Yang Mulia Agar kiranya Agar secara lisan Maupun secara tertulis Kiranya Demokrasi ke depan Berjalan dengan baik Dan lancar Yang Mulia Terima kasih Jadi Anda minta mereka Ditegur saja ini ya Baik Yang Mulia Jika memang ada sanksi Yang bisa diberikan oleh pihak Di KPP Sesuai peraturan di KPP Maka kami serahkan seluruhnya Kepada di KPP Yang Mulia Karena yang berhak memberikan sanksi Adalah di KPP Sendiri Bukan kami yang Mulia Terima kasih Baik Berjelaskan dari kami Keratu Yang pertama Tentang suara-suara Kami Pernah menegur Secara Bahasa Perkataan Dan gerakan Gestur Untuk Secara bahasa Itu dilakukan oleh Pak Ketua Keratu 1 Untuk menurunkan Nada suara Itu ada di video Yang kami sertakan Dibukti Nah itu Udah jelas Nggak usah dijelaskan lagi Nanti kita cek juga videonya Tadi udah dijelaskan Para pihak yang lain Ya Yang kedua Saya juga Khusus Menegur langsung Di Pas Penetapan Ditetapkan Kecamatan Hampang Ditetapkan Nah itu langsung saya Gerakan tangan saya Seperti ini Dan seperti ini Menyurut Diam Itu Ya ya Sudah dibahami Situasi selain yang Disidang Disidang Apa yang mau dijelaskan Yang kedua Saya Yang kedua Saya ingin menyatakan Kejadian Malam yang Tentang suara itu Pak Edi Sebagai saksi tadi Tidak hadir Bukan dia yang berhadir Malam itu Malam itu Yang berhadir adalah Bapak M.H.T. Salim Dan Wahyu Setiadi Baik-baik Nanti kita Jadikan pertimbangan ya Udah jelas semua kok Pemeriksaannya Ada lagi yang mau disampaikan? Ada yang mulia Pertama Kami menyampaikan bahwa Saksi dari pasangan calon nomor urut 2 Sebenarnya pernah dilakukan Pemberian materi pelatihan Terhadap dindingan teknis Pengusih tung di TPS Itu Pada saksi Pasangan calon nomor urut 2 Dan itu Langsung diisi oleh Pak Dodi Rizmana Kemudian Yang kedua Pada kesempatan Rekapitulasi itu Kami juga Menyampaikan Ini secara khusus Di bagian penutup Rekapitulasi Bahwa Kami menyampaikan Kalau memang ada Dalam proses Rekapitulasi ini Kesalahan Kekurangan Yang kami lakukan Kami menyampaikan Permohonan maha Yang besar-besarnya Selalu terjadi Kekliruan dalam Sesi rekapitulasi Ada yang lebih penting lagi Itu gak penting Yang penting sekali itu Adalah Tentang Ketusan kami Kesimpulan kami Bahwa kami Mohon Ketusan yang Adil-adilnya Dalam proses ini Dimana kami Mengakui Adanya beberapa Kekurangan Di tingkat TPS Jadi sekali lagi Di tingkat TPS Kekurangan tersebut Dan secara langsung Berkaitan dengan kami Para teradu Tidak ada Jadi kalau Pengaduan yang disampaikan Oleh para pengatuan Yang berkaitan langsung Kepada kami Itu hanya pada Poin sore Dan itu sudah kami Jelaskan semua Untuk itu Kami mohon Kepada yang Mulia Agar Menolak pengatuan Pengaduan Pengadu Untuk Seluruhnya Dan Dan merehabilitasi Kami sebagai Penyelenggara Pemilihan Tahun 2020 Demikian Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk segera disampaikan Atas Selamat di KPP Kami mengucapkan terima kasih Yang setinggin-tingginya Atas kesempatan Waktu Dan juga Apa Keterangan yang diberikan Untuk Menegahkan kode etik Yang kita Lakukan di Forum Yang terhormat ini Sekali lagi Terima kasih Selamat berpuasa Mohon maaf Atas segala kekurangan Dengan membaca Alhamdulillah Alhamdulillah Amin Dan Dengan Nomor perkara 41 PKI di KPP Garing 1 Romawi Garing 2021 Dengan Teradu ketua Dan anggota KPU Kabupaten Kota Baru Dengan Dinyatakan Selesai Dan dikutup